Garuda Selek 2 berangkat, PSSI didenda 643 juta, jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab. Halo Football Freak, inilah update terkini sepak bola Indonesia dalam minggu ini. Kericuhan sempat mewarnai laga Timnas Indonesia melawan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Sejumlah oknum supporter tampak melakukan pelemparan dan menembus pagar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2019. 2019, terbaru FIFA telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman kepada PSSI. Sebagaimana dikutip bolasport.com dalam situs resmi PSSI, FIFA memberi sanksi berupa denda sebesar 45 ribu confederato helvetica France atau setara dengan 643 juta. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tissa Destria berjanji akan memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada FIFA. PSSI menghormati proses hukum dan putusan dari FIFA. Kami akan segera memenuhi kewajiban kami dan mengevaluasi agar tidak terulang. Demikian kata Ratu Tisha. Beralih informasi ke Garuda Selek. 6 pemain lama kembali disertakan Garuda Selek Jili 2 dalam tim dengan komposisi berkuatan 24 pemain. 6 pemain itu adalah Bagus Khafi, Fajar Fathur Rahman, Brilian Aldama, Andre Oktaviansyah, David Maulana, dan Bagus Khafa. Sementara 18 sisanya adalah pemain-pemain baru yang dipantau dan dipilih oleh tim memantau di kompetisi Elite Pro Akademi U16. Ini Swais yang kembali menjabat sebagai direktur program menjelaskan alasan kembali menyertakan 6 pemain lama. Mereka kembali ikut karena mereka adalah pemain yang berbeda. Setelah itu kami juga masih ingin mengembangkan mereka. Beberapa klub Eropa juga berminat kepada mereka. Demikian kata Dennis Swais kepada wartawan di kedutaan besar Inggris Jakarta Selatan hari Selasa 8 Oktober 2019. Namun legenda Chelsea itu enggan menyebut klub Eropa mana yang dia maksud meminati 6 pemain tersebut. Kini ada sedikit perbedaan program dari tim Garuda Select Jilid 2 yang tak hanya akan berlatih dan memainkan laga uji coba di Inggris. Tim Garuda Select Jilid 2 juga akan mendapatkan kesempatan berlatih dan beruji coba dengan tim-tim asal Italia. Hal itu diungkapkan oleh Aifarit Wadsdi, selaku Chief of Distribution and Broadcast Mola TV saat memberikan kata sambutannya di kedutaan besar Inggris Jakarta Selatan Selasa 8 Oktober 2019. 6 pemain lainnya yang menjadi bagian Garuda Select Jilid 2 tidak hadir karena masih bersama timnas Indonesia U19 dan akan berangkat menyusul ke Inggris November mendatang. Tidak hanya ke Inggris, tapi para pemain juga akan pergi ke Italia. Demikian kata Aifarit dalam kata sambutannya. Beralih ke timnas senior. Timnas Indonesia versus Uni Emirat Arab dalam melanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 disiarkan hari ini 10 Oktober 2019. Laga ini rencananya akan disiarkan secara langsung. Laga Uni Emirat Arab melawan timnas Indonesia akan dihelat di Stadion Al-Makum, Dubai. Pertandingan dimulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Nantinya, Mola TV dan TVRI akan menyiarkan pertandingan ini. Hal ini dikonfirmasi oleh Director of Program and News Affairs TVRI, April Jayaputra. TVRI akan mulai on-air pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat untuk terlebih dahulu membahas pertandingan. Uni Emirat Arab saat ini tengah bersiap menghadapi timnas Indonesia dalam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan masalah menghampiri tim asuhan Bad Van Warwich tersebut dalam masa persiapan. Satu pemainnya yaitu Majed Suror dicoret oleh Van Warwich. Dalam merilis di situs Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab, Suror disebut melawan arahan dari tim pelatih. Suror sendiri merupakan back muda potensial milik Uni Emirat Arab. Ia sempat bermain saat Uni Emirat Arab menang 2-1 melawan Malaysia di tanggal 10 September lalu. Demikian info terkini Sepak Bola Indonesia. Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!